Kembali bersama gue, Reso Herman. Hari ini kita mau bikin ayam goreng terasi. Bahan-bahannya ya, ini cukup simpel banget nih. Oke, resep ini resep dadakan untuk di rumah. Kalau lagi males, bingung mau masak apa gitu kan. Nah, di sini gue ada ayam ya. Ada ayam gue pakai bagian taha atas ya. Atau bahasa Inggrisnya itu kita sebutnya Chicken Thai. Udah dipotong kotak-kotak gini ya, jangan terlalu gede ya. Dipotong kotak-kotak. Nah ya, nanti ini akan kita marinasi nih. Di sini gue udah siapin ya, bawang putih ya. Jahe ya. Eh, jatuh. Jahe, ya jahe. Sama di sini terasi ya. Terasi yang udah dibakar ya. Terasi bangka yang udah dibakar ya. Yang udah dibakar terasinya. Nah, selain itu nanti, selain bawang-bawangan dan jahe, nanti ayamnya akan kita rendam dengan kecap. Nah, kecap asin ya, pakai kecap asin. Sama minyak wijen ya, minyak wijen. Nah, gue nggak pakai, apa namanya, saus tiram atau kecap ikan nggak pakai. Kenapa? Karena bau amisnya itu sudah didapetin dari si terasi, ya kan? Terasinya udah cukup amis, jadi gue nggak pakai saus tiram, nggak pakai kecap ikan gitu ya. Nah, nanti setelah direndam, nanti kita akan balut ya. Balutnya itu menggunakan tepung terigu sama tepung beras. Jadi ada dua macam nih, tepung terigu sama tepung beras. Kalau lu pernah lihat, nonton video gue, gue bikin tempe goreng atau tahu goreng ala mendoan. Nah, di situ gue bikin kayak begini nih. Pakai tepung terigu sama tepung beras, perbandingannya 5 banding 1. Nah, kita bikin tepung balutannya seperti itu gitu ya. Nanti kita goreng. Nah, pertama kita giling bumbunya dulu yuk. Oh iya, ketinggalan sama sedikit baking powder ya, nanti untuk tepungnya nih. Supaya adonan tepungnya itu lebih rinnya gitu ya, lebih garing. Nah, ini kita masukin dulu ya, memputih jahe sama terasinya, kita blender. Kita kasih air. Langsung aja. Oke, sip. Ini ayamnya ya, ayam chicken thigh-nya. Kalau suka pakai bagian dada juga boleh ya. Ayamnya di sini gue pakai yang boneless ya, tanpa tulang. Ada yang suka bikin ayam goreng terasi, maunya pakai tulang. Ya, terserah boleh ya, bebas ya. Mau pakai yang ayam potong utuh biasa boleh. Kalau gue lebih suka yang boneless kalau untuk resep ini. Karena makannya nggak ribet ya. Makannya nggak terlalu ribet. Kalau pakai yang utuh, yang ada tulangnya, takutnya nanti tulangnya kegigit, yang sakit. Nah ya, kita kasih minyak hujan sedikit, supaya menghilangkan bau amish ya. Sama kecap asin ya. Kecap asin, biar ada rasa asinnya. Kita kasih lada ya seasoning. Kita kasih lada putih ya. Kita kasih lada putih. Sama di sini, tetap gue kasih garam sedikit ya. Gue kasih garam sedikit. Kenapa? Karena pasti rasanya kurang asin ya. Ini kan asinnya hanya dari si kecap ya. Kecap asin itu kan kalau cuma pakai segitu, asinnya kurang ya. Jadi kita harus tetap tambahkan garam sedikit gitu ya. Nah, tangan bersih ya. Udah cuci tangan, tangan bersih. Kita aduk ya. Kita aduk. Kita aduk dulu yang rata ya. Kita pijit-pijit ya. Kita aduk-aduk, kita pijit dulu yang rata. Oke ya. Enak ya ini ya. Aduh, mantep nih. Nah ini kita akan diimin dulu kurang lebih 15 sampai 30 menit ya. Paling nggak, paling nggak 15 atau paling 30 menit lebih bagus ya. Supaya bumbunya itu lebih menyerap ya. Nanti kalau udah, tinggal kita balur dengan tepung-tepungnya. Oke? Nah, ini sudah hampir 30 menit ya. Kita keluarin ayamnya ya. Wah, cepet ya. Ngerasa. Oh iya lah. Kan kayak lagu apa? 30 menit. Iya gitu. Nggak boleh lama-lama ntar kena copyright. Iya. Nah, gini kan. Nah, ini ayamnya udah ya. Nah, ini ayamnya udah. Nah, sekarang kita masukin tepungnya ya. Tepungnya kita masukin. Perbandingannya, tepung terigu sama tepung berasnya 5 banding 1 ya. Nah, tepung terigunya ini boleh pakai tepung protein rendah atau tepung protein sedang ya. Di sini yang gue pakai protein rendah nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini 5 berarti di sininya 1 ya. Nah ya. Terus kita kasih baking powder dikit ya. Kita kasih baking powder. Supaya dia tepungnya tetap garing ya. Kita kasih dikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti jadi pahit. Jadi hati-hati ya. Nah, kita aduk nih. Kita lihat, dia butuh air nggak? Kayaknya ini agak kering ya. Nah, ini kan terlalu kering nih. Mesti gue kasih air dikit ya. Tambahin air dikit. Nah ya, tambahin air dikit ya. Nah ya, terus kita aduk-aduk nih ya. Kita aduk-aduk gini ya. Nah ya. Jadi di resep ini gue nggak pakai itu ya. Gue nggak pakai telur ya. Nggak pakai apa namanya. Kadang ada orang suka pakai telur. Suka ditambah minyak untuk goreng ayamnya. Ditambahin di sini. Ditambahin minyak gitu. Tapi nggak di sini nggak. Gue bikin simple aja ya. Adonan ayam basah gini ya. Nah ya, kayak gini aja ya. Yang penting kita aduk yang rata. Supaya ayamnya semua ketutup sama tepungnya ya. Jadi yang penting rata aja nih ya. Nah, yang penting aduk yang rata oke. Nah, udah. Oke. Nah ya, oke. Nah, di sini gue udah sedia minyak panas ya. Ayamnya kalau masukin satu-satu ya. Jadi dia nggak nempel. Tuh ya. Minyak harus penuh ya? Minyak harus penuh. Minyak harus penuh banyak ya kan. Oke, nah ini udah kita goreng ya tuh. Sambil kering ya tuh. Ya. Udah goreng kering ini kecoklatan. Kita angkat ya. Kita angkat. Waduh, ini asik banget nih. Garing banget nih. Hmm, asik tuh. Ya. Oh ya. Aduh, asik nih garing. Kuncinya tuh di ini ya. Di campuran tepungnya ya. Tepung terigu sama tepung beras ya. Permainan volume. Permainan volume 5 banding 1 ya. Terigunya 5, berasnya 1 ya. Karena kalau nggak pakai tepung beras, dia kurang garing nanti ya. Nah, lihat tuh. Lihat, cakep kan? Ya. Ini garing banget nih, gue jaminnya. Apalagi kita tadi pakai baking powder ya. Sebelum kita goreng batch 2, biasain minyak tuh selalu disaring ya. Tuh ya. Minyak disaring ya. Kalau habis goreng, minyak dibersih ya. Lihat kan ada hitam-hitam kan? Makanya minyak kalau habis gue pakai, dibersihin dulu ya. Dibersihin dulu. Nah, baru kita goreng batch 2 nih. Ya. Kita goreng batch 2, sama ya. Kita goreng batch 2. Ya. Nah, ini kan kita tinggal tunggu matang ya. Yang ini yang udah jadi, langsung aja kita plating yuk. Kita udah siapin ya, tuh. Udah siapin hiasan dikit ya. Ini dijamin ya. Garing nih, kelihatan banget gitu ya. Enak dan garing dan rinyah. Bikinnya simple banget, sederhana ya. Gak pakai ribet, gak pakai ribet ya. Sejaring gocsuk? Sejaring gocsuk ya. Bepek-bepek ya. Gak ternyata dong. Gue bingung. Kita udah tagline kita tuh, masak no ribet. No ribet ya. Tapi masih aja komen nyari-nyari ribet sama gue. Jadi gimana dong? Canda loh. Gak pajangin ribet lah ya. Puyung. Ini ya ya. Nah ya. Nah, gini ya. Oke. Ayam goreng terasi ala Bang Ray. Simple, mudah dibuat ya. Praktis, enak. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, setelah subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you.